Polres Klaten menetapkan 4 orang anggota geng motor sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap warga Kalikotes Klaten. Dari 4 tersangka, 2 diantaranya masih dalam penyidikan dan masih di bawah umur. Kasus penganiayaan tersebut bermula saat korban sedang makan di angkringan di Jogoseteraan Kalikotes Klaten sekitar pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat, mini hari. Saat itu korban melihat gerombolan orang berboncengkan sepeda motor dengan beberapa orang diantaranya membawa senjata tajam. Sesamanya di TKP, salah satu pembonceng tiba-tiba mengeluarkan celurit dan mengayunkannya kepada korban hingga mengenai bahu bagian kiri. Usai kejadian mereka kabur, sementara korban langsung dibawa ke poliklinik untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari satreskrim, melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 12 orang yang kita amankan setelah kita dalami, kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan panggilan perkara, kita letakkan tersangka adalah 4 orang. Dalam penyelidikan, para tersangka ini mengaku kelompoknya akan tawuran di area RSI Klaten setelah saling tantang via online. Sementara salah satu tersangka, KA mengaku membawa celurit dan membacok korban karena saat itu dihadang warga dan dipukuli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka bakal dijerat dengan pasal 351 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara.